Kita ke informasi berikutnya, pemerintah indeks ekuitas Wall Street berakhir di zona hijau pada hari Rabu karena penguatan saham Mega Caps, namun kenaikannya terbatas menjelang rilis data inflasi dan laporan keuangan Bank Kakap minggu ini. Sementara Bursa Eropa cenderung lemah di sesi Rabu dengan saham pertambangan dan travel memimpin pelemahan karena optimisme pemotongan suku bunga lebih cepat terus memudar, sementara investor juga mencermati atau menunggu data inflasi Amerika Serikat yang akan dirilis pekan ini. Dan kita lihat pemirsa dari Wall Street, Dow Jones Industrial Average ditutup naik 0,45% menjadi 37.695, S&P 500 naik 0,57% di 4.783, Nasda Composite Index melesat 0,75% di 14.969. Di Jerman, indeks DAX naik tipis 0,01% menjadi 16.689, sementara FTSE 100 Inggris turun 0,42% menjadi 7.651 dan CSC Perancis turun 0,01% ke level 7.426. Oke, sayangnya Roto belum bisa kita tampilkan pemirsa tapi cenderung melemah, sementara dari pergerakan komoditas minyak kategori WTI melemah 0,27% di level 71,18 dolar Amerika per barrel. Nickel menguat 0,71% di kisaran 16.402 dolar Amerika per metric ton. Emas menguat 0,18% di level 2.031,45 dolar Amerika per troy ounce dan CPO. Menguat 0,66% di level 3.377 atau selengkapnya bisa Anda saksikan di layar ringgit Malaysia per ton. Dan minyak, oke. Kita ke falas pemirsa, rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada di level 15.563 dan terhadap euro di level 17.040, terhadap pemirsa Inggris di level 19.839 dan terhadap pian Jepang di level 106,89. Oke, rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali cenderung melemah, ya. K acabisation di level 15.5.78 Jepang di level 15.elu非常的 arah. K melega, ya. K ho pimp